Halo, selamat datang kembali di GPM Campion Channel. Kita mau bahas tentang perombakan turnamen struktur BWF. Mulai tahun 2018 lalu, setelah diumumkan, BWF punya turnamen struktur yang baru, yang akan berlangsung sampai tahun ini aja, alias sampai tahun 2021. Nah, kita mau nge-refresh lagi nih tentang turnamen strukturnya BWF yang berlaku sampai tahun ini. Ada apa aja? Tetap keep on watching! Grade 1 Inilah level yang paling tinggi dalam turnamen bulu tangkis internasional. Ada Mayor Event, yang terdiri dari Olimpiade, Kejuaraan Bergu Thomas dan Uber Cup, Sudirman Cup, BWF World Championship, dan BWF World Junior Championship. Yang membedakan dengan susunan level sebelumnya adalah masuknya kejuaraan bergu, yakni Sudirman Cup, Thomas Cup, dan Uber Cup. Grade 2 BWF World Tour sendiri adalah rangkaian 26 turnamen yang wajib diikuti oleh para pemain dunia teratas di nomor tunggal serta ganda. Pemain yang bermain dalam turnamen akan mendapatkan poin peringkat untuk menuju turnamen bergensi akhir tahun yaitu BWF World Tours Finals. 26 turnamen tersebut akan terbagi dalam 5 level di grade 2 ini. Di level 1 ada BWF World Tour Finals dengan hadiah total 1.500.000 dolar Amerika. Level 2 BWF World Tour Super 1000 dengan hadiah total 1.000.000 dolar Amerika. Yang termasuk di level 1000 ini adalah Indonesia Open, China Open, dan All England. Nah, lanjut di level 3 ada BWF World Tour Super 750 dengan hadiah total 350.000 dolar Amerika. Di level 4 ada BWF World Tour Super 500. Turnamen ini merebutkan total hadiah 350.000 dolar Amerika. Dan level 5 yaitu ada BWF World Tour Super 300 dengan total hadiah 150.000 dolar Amerika. Nah, di terakhir di grade 2 yaitu level 6 ada BWF World Tour Super 100 dengan total hadiah 75.000 dolar Amerika. Grade 3 yaitu continental level yang didalamnya ada turnamen International Challenge, International Series, dan Future Series. Perubahan format-format turnamen tersebut juga diikuti dengan perubahan peraturan. Salah satunya adalah para pebulu tangkis sektor tunggal yang menghuni peringkat 15 besar dunia dan di sektor ganda berperingkat 10 besar dunia harus mengikuti paling tidak 12 turnamen. Rinciannya, semua turnamen di grade 2 level 2 dan level 3 serta 4 turnamen pilihan di grade 2 level 4. Lalu di level junior ada BWF Junior Tournament yang terdiri dari Junior International Grand Prix, Junior International Challenge, Junior International Series, dan Junior Future Series. Nah, jadi udah tau ya, udah mulai refresh kan tentang turnamen strukturnya BWF. Dengan adanya turnamen itu, maka selain atlet, juga pelatih, dan asosiasi bulu tangkisnya juga harus punya strategi yang bagus nih untuk memelihara kondisi dari atletnya biar tetap fit buat menjalankan dari setiap turnamen yang diikutinya dan bisa keluar sebagai kampiun. Selain sampai asosiasi, kita juga nih sebagai penggemar juga harus mendukung atlet-atlet kita apalagi atlet Indonesia biar bisa keluar sebagai juara. Nah, jadi kita harus spread positivity dan juga mendukung dengan cara yang benar ya. Kita juga tetap bisa sih kasih saran, masukan, kritik, tapi tetap ya netizen kita ini harus bisa mengeluarkan kata-kata yang baik untuk atlet kita biar mereka semakin semangat nih biar dapetin juaranya. Itu dia tentang video kali ini, tapi sebelum nutup, seperti biasa jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share konten ini ke seluruh sobat kampiun ya. Dan juga untuk kamu yang mau nonton TV-TV lokal andalan seperti JawaposTV, KawanuaTV Manado, PadangTV Padang, Pontivy Pontianak, dan masih banyak TV-TV lokal bagus lainnya yang bisa kamu tonton hanya lewat aplikasi JPM Stream di handphone kamu. Jadi download aplikasinya di Google Play Store dan saksikan konten-konten lokal andalan kamu. Itu aja buat video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye! Sampai jumpa di video selanjutnya.